Bung Dimas, dan rekan-rekan semua yang hadir pada ruang Zoom ini, yang ajaib adalah saya perhatikan bahwa jumlahnya tetap 44. Itu hebat juga itu, angkanya 44. Ya, untuk saat sekarang, yang dimana banyak diskusi-diskusi atau webinar itu, ini jumlah yang standar ya. Bahkan yang diskusi yang gratis pun itu tetap kadang kurang juga, saya berapa kali ikutin gitu ya. Nah, ini tambah ya 45 ini rupanya sekarang. Nah, ini adalah pertemuan kita terakhir ya. Saya tetap dalam pertemuan terakhir ini mencoba untuk sitia kepada tema-tema yang mempersatukan Martin Heidegger dan Friedrich Nietzsche gitu ya. Maksudnya, apa tema-tema yang menjadi pergumulan kedua filsuf itu gitu ya. Pada Heidegger misalnya, tema moralitas itu tidak begitu muncul ya. Tidak begitu ditekankan. Pada Nietzsche muncul ya. Tapi misalnya tema mengenai kebenaran itu sangat penting pada keduanya. Tema mengenai seni itu sangat penting pada keduanya. Juga tema mengenai teknologi gitu ya. Tema mengenai Tuhan, saya pikir kita sudah menyinggung sepintas dan beberapa pertanyaan juga menyangkut itu. Jadi, pada pertemuan terakhir ini, saya mencoba untuk membahas bagaimana pemikiran Nietzsche dan Heidegger mengenai kebenaran ya. Kemarin kita sudah singgung sedikit bagaimana pemikiran Heidegger mengenai kebenaran sebagai aletheia. Nanti ke dalam diskusi kita masih bisa berbicara itu. Kemudian, tadi kebenaran dalam pandangan Nietzsche karena itu yang paling dikecam oleh dia. Lalu kemudian mengenai seni, karena Nietzsche mengatakan bahwa ketika filsafat, teologi, dan moral itu menjadi tanda dekadensi, maka satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita adalah seni. Jadi, dia memberikan perhatian yang sangat besar pada seni. Lalu juga dari Martin Heidegger, sejalan dengan gagasan metafisika Nietzsche itu yang sangat penting juga pada Martin Heidegger itu adalah bagaimana teknologi itu menjadi puncak metafisika. Jadi, agak menarik ya bahwa apa yang kita pahami biasanya dengan teknologi itu ternyata menurut Heidegger itu merupakan puncak dari metafisika. Nanti kita akan lihat ya. Nah, saya akan share screen ya. Tolong nanti Ibu Gea kalau slide saya seperti ini tidak bergerak, tolong agar diingatkan ya. Baik Pak. Jadi, kebenaran seni dan teknologi ini menurut saya tema yang sangat sentral pada pemikiran kedua filsuf ini yang kita bicarakan sekarang. Ini adalah pada gambar ini adalah filsuf kita Nietzsche ketika dia sudah mengalami kelumpuhan mentalitas gitu ya. Jadi, sudah sakit ya. Mungkin ini tidak lama menjelang kematiannya. Sementara ini Martin Heidegger itu di laman Facebook saya pernah memposting banyak foto Martin Heidegger di ruang privat sampai di kamar tidur, di ruang makan, di meja makan dengan istrinya gitu ya. Menarik, ini adalah foto dia. Foto dia yang saya scan dulu di Frankfurt itu. ini di pondoknya, di Black Forest itu, di Schwarzwald, di Freiburg, di mana dia membangun pondok, lalu dia kalau mau berefleksi, dia pergi ke pondok itu dan dia hidup seperti orang desa lah, orang desa di sana gitu ya. Sangat berkesan ya. Martin Heidegger, filsuf yang cukup mengisolasi diri itu kita bisa lihat sepintas bagaimana kehidupannya. Oke, slide kedua. Oh, ini agenda kita. Tadi sudah saya singgung. Nah, tema yang paling dikecam dan dikritik oleh Nietzsche dan itu menjadi target sasaran atau kritik dia dalam tulisan-tulisannya adalah mengenai truth gitu ya. Mengenai kebenaran. Jadi, barangkali rekan-rekan yang ada di sini juga sering membaca potongan-potongan aforisme Nietzsche mengenai kebenaran ya. dan sebagaimana Nietzsche, dia sering sekali menulis kalimat-kalimat yang brilian, aforisme-aforisme singkat dan tanpa penjelasan gitu ya. Nah, tentu aforisme-aforisme yang tanpa argumen itu menimbulkan atau bisa mengundang banyak interpretasi. Sehingga itu yang membuat bahwa filsafat Nietzsche itu sering ditafsirkan ke segala arah gitu ya. Salah satunya mengenai kebenaran. Kita akan melihat beberapa aforisme dia mengenai kebenaran di sini sehingga dengan demikian kita dapat memahami apa sebenarnya pandangan dia mengenai kebenaran dan apa yang dimaksud kebenaran oleh dia. Sebagaimana telah kita singgung dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, Nietzsche itu memahami bahwa seluruh realitas itu adalah chaos gitu ya. Kacabalau gitu ya. Tidak teratur gitu ya. Itu dalam pemahaman kita bahwa chaos itu adalah situasi chaos ya, tanpa aturan, tanpa pola gitu ya. Dan biasanya kita memahami chaos itu selalu negatif gitu ya. Tapi Nietzsche itu memahaminya berbeda. Dia mengatakan bahwa chaos itu adalah situasi katakanlah kebebasan radikal gitu ya. Ketika semua unsur dari realitas dibiarkan berproses hadir begitu saja tanpa ada upaya untuk mengontrol dan mengendalikannya. Itu yang disebut dengan chaos. Jadi menurut dia chaos itu justru positif. Karena disitu ada kebebasan ya. Tidak ada disitu kehendak untuk berkuasa dalam arti seni, dalam arti filsafat atau sains yang justru mau mengendalikan atau meredam chaos itu sendiri gitu ya. Nah, Nietzsche mengatakan chaos itulah kebenaran. Ketika semua unsur dapat bermain begitu saja, dapat menampilkan dirinya apa adanya, itulah kebenaran. Tetapi kan itu yang kemudian dijadikan sebagai sasaran dari kehendak untuk berkuasa oleh manusia yang tidak mampu atau tidak mau hidup dalam chaos ya. Jadi ilmu pengetahuan, sebagaimana telah kita katakan bahwa ilmu pengetahuan, filsafat, teologi, itu semua adalah instrumen yang digunakan oleh manusia untuk menundukan atau menertibkan atau melakukan skematisasi, skemizing atas chaos. Nah, jadi apa yang disebut sebagai kebenaran dalam sains, bahwa misalnya mengenai hukum gravitasi, katakan seperti itu, atau dalam matematika, atau dalam pokoknya dalam ilmu, atau dalam filsafat, ketika keseluruhan realitas dilihat secara logis dan rasional, filsafat seperti itu. Melihat realitas dengan logis, rasional, tertib, tanpa kontradiksi, misalnya dalam hukum-hukum logika, lalu dari situ muncul kebenaran. Nah, menurut Nietzsche itu justru kekeliruan. Apa yang menurut sains, agama, atau teologi, moralitas, filsafat, itu kebenaran, itu justru kekeliruan. Itu penyangkalan atas kebenaran. Karena itu dia mengatakan, kebenaran adalah sejenis kekeliruan yang tanpanya sejenis makhluk hidup tertentu tidak mampu hidup. Itu dalam fragment-fragment yang kemudian dibanyak digunakan oleh Martin Heidegger yang diterbitkan dalam bentuk buku oleh saudaranya Nietzsche yang berjudul Genda Untuk Berkuasa Deruli Curma. Jadi, kalau Nietzsche mengatakan bahwa kebenaran adalah sejenis kekeliruan yang tanpanya sejenis makhluk hidup tertentu tidak mampu hidup, ini pengertian dari aforisme itu adalah ini yang barusan saya katakan yakni bahwa apa yang dianggap sebagai kebenaran dalam sains, filsafat, teologi, moralitas, dan semua ilmu-ilmu lainnya itu sebagai kebenaran itu adalah kekeliruan. Dan manusia membutuhkan kekeliruan itu atau kebenaran itu karena dia tidak mampu hidup dalam keos. Dia ingin menertibkan keos itu. Jadi, itu artinya. Oke, jadi karena itu Nietzsche mengatakan kebenaran itu adalah ilusi. Ilusi. Itu adalah sesuatu yang kita anggap sebagai benar. Tidak ada hakikatnya, tidak ada intinya. Kebenaran itu tidak punya inti. Itu hanya semacam katakanlah ilusi yang kita ciptakan lalu kita jadikan pegangan. Jadi manusia itu, itu yang dikritik oleh dia, selalu ingin mencari pegangan. Itu fix idea, ide-ide fix. atau entah itu dalam bentuk sains, entah itu dalam bentuk rasionalitas, dalam bentuk tradisi, dalam bentuk agama. Pokoknya, apa yang dijadikan manusia sebagai pegangan dalam hidup. Lalu dianggap itu sebagai kebenaran. Itu adalah ilusi sebenarnya. Itu adalah ciptaan belaka yang kosong. Yang kosong. Dan itu yang kemudian dikritik oleh kebenaran itu dihasilkan sebagai kebenaran yang bagi kita kebenaran atau bagi DCK keliruan itu dihasilkan karena kehendak untuk berkuasa tadi. Karena tidak mampu hidup. Karena itu dia mengatakan bahwa kebenaran adalah ilusi. Tapi yang telah dilupakan orang sebagai ilusi. Sebenarnya itu adalah ilusi. Tapi kita menganggap itu kebenaran lalu meyakininya. Meyakini. Jadi kita bayangkan misalnya kalau kita mau menggunakan kebenaran dalam agama sebagai contoh itu adalah ilusi menurut Nietzsche tapi kita sungguh-sungguh meyakini itu sehingga kita tidak tahu lagi atau tidak menyadari lagi bahwa itu adalah ilusi. Jadi Nietzsche mengatakan bahwa apa yang terbukti dari logika atau filsafat selama sejarah pemikiran tradisi barat itu sebenarnya bukanlah kebenaran tapi adalah kelemahan manusia itu sendiri. Manusia itu lemah. Kenapa dia lemah? Karena dia tidak mampu hidup dalam chaos. Dia selalu ingin mencari pegangan. Manusia itu tidak mampu kalau dengan menggunakan analogi atau perumpamaan Nietzsche tidak mampu meniti tali di atas jurang yang maha dalam. Artinya manusia itu penakut sebenarnya. Pengecut. Dan itu bagian dari apa yang sebelumnya telah kita katakan sebagai dekadensi atau pesimisme. ketakutan ketidakberanian untuk hidup apa adanya melainkan dia selalu mencari pegangan atau perlindungan di mana dia kemudian menjadikan itu sebagai benteng di mana agar dia aman merasa aman dari realitas yang menurut dia mengancam dan chaos itu. Jadi karena itu dia mengatakan bahwa filsafat agama dan moralitas adalah simptom dekadensi. filsuf itu sebagai tipe dekadensi. Orang baik sebagai tipe dekadensi. Orang religius sebagai tipe dekadensi. Jadi ini adalah filsuf itu yang menjadikan filsafat sebagai pegangan. Orang baik yang menjadikan moralitas sebagai pegangan. Orang religius yang menjadikan agama sebagai pegangan. Ini kecaman-kecaman dia. Tentu ini dikatakan bukan kembali saya mau tegaskan juga bukan kita hendak mau menyetujui sepenuhnya apa yang dikatakan Nietzsche disini. Tentu ini tidak bisa sepenuhnya diterima tetapi ada juga sedikit kebenaran disini bahwa bahwa orang menjadikan hal-hal itu atau idea itu sebagai pegangan lalu tidak mampu lagi sebagai perlindungan lalu dengan demikian itu membuat dia menjadi merasa aman. Jadi itu adalah sebuah kebutuhan praktis untuk hidup terutama bagi orang-orang lemah. Jadi orang-orang lemah orang Eropa pada zamannya itu yang menjadikan sains atau kemajuan progres sebagai pegangan itu adalah menjadi sasaran dari ke zaman Nietzsche. Nah karena itu karena kebenaran itu adalah sebenarnya ilusi dan itu tetap dimotivasi Orlekenda untuk berkuasa yang bersifat subjektif tanpa ada inti atau hakikat maka Nietzsche mengatakan setiap kebenaran itu selalu subjektif tergantung kebutuhan ada interes di situ dan juga relatif jadi Nietzsche itu memiliki sebuah filsafat pengetahuan bahwa pengetahuan tidak lain dari yaitu manifestasi itu dan dari situ manusia memunculkan kebenaran memproduksi kebenaran-kebenaran yang dijadikan pegangannya tidak ada kebenaran universal juga kebenaran truth itu tidak memiliki hakikat jadi disini kita melihat bagaimana Nietzsche itu menelanjangi menelanjangi asumsi-asumsi yang mendasari konsep-konsep kunci dalam tradisi pemikiran barat jadi dia membuka kedok-kedok jadi katakanlah ini semacam genealogi kebenaran dia menyelusuri genealogi kebenaran itu sebenarnya adalah kelemahan ketidakmampuan untuk hidup dalam chaos jadi karena orang tidak mampu lalu dia mencoba untuk menjadikan pegangan melindungi dirinya jadi ini juga bisa kita lihat dalam berlaku sebagian masyarakat kita dalam hal beragama atau dalam hal-hal lainnya ketidak ketidakberanian untuk melihat realitas apa adanya untuk hidup dalam realitas apa adanya di lingkungannya maka karena karena tidak mampu hidup seperti itu lalu mereka mau melindungi dirinya sehingga dia merasa secure merasa aman jadi ini kalimat yang menarik dari dia itu ada banyak jenis mata bahkan sphinx pun punya mata oleh karena itu ada banyak kebenaran dan oleh karena itu tidak ada kebenaran jadi kebenaran yang terakhir ini tentu adalah kebenaran harusnya huruf K besar jadi seperti inilah aforisme aforisme Nietzsche itu tanpa argumen hanya berupa cetusan pemikiran yang memang menarik dan kadang lucu juga jadi hanya dengan satu kalimat ini atau kalimat hanya dengan dua kalimat pendek ini dia telah membuktikan kalau kata itu bisa dikatakan dia telah membuktikan bahwa tidak ada sebenarnya kebenaran kebenaran itu macam-macam jadi itu yang sekarang ini kita melihat misalnya dalam postmodernisme bahwa kebenaran itu plural segala masing-masing bidang kehidupan manusia itu memiliki kebenarannya masing-masing memiliki rasionalitasnya masing-masing tidak ada rasionalitas yang tunggal setiap bidang kegiatan itu ada rasionalitasnya yang tidak bisa yang belum tentu cocok dengan rasionalitas lain nah saya juga ketika membaca Nietzsche itu literatur mengenai Nietzsche saya baru melihat bahwa bukan hanya para filsuf barat yang dipengaruhi oleh Nietzsche tetapi juga filsuf Islam jadi disini saya memberikan contoh Muhammad Iqbal dia dari Pakistan kalau yang gak salah ini hanya untuk saya tampilkan disini sebagai contoh bahwa bagaimana Nietzsche berpengaruh besar mungkin ada diantara rekan-rekan disini yang lebih tahu mengenai pengaruh Nietzsche terhadap Iqbal itu tentu nanti kita bisa diskusi tetapi menurut saya ini adalah sebuah hal yang menarik bahwa Muhammad Iqbal itu menggunakan pemikiran Nietzsche itu dalam gagasannya mengenai sosok muslim yang ideal dari sosok Übermans yang diambil oleh Iqbal juga mengenai tiga bentuk metamorfosa roh dalam beragama atau dalam hal kebenaran kalau pada Nietzsche yaitu unta singa dan anak-anak atau bayi yang enjoy yang joyful lalu bahwa Iqbal juga menggunakan spirit dari filsafat Nietzsche untuk pembaharuan nilai-nilai dan penghancuran kejumudan kesumpekan atau katakala jahiliah dalam berpikir Iqbal ini studi di Jerman menulis disertasinya di München mengenai metafisika pada zaman Persia lalu di Heidelberg itu ada Iqbal Ufer jadi dinamai berdasarkan penghormatan terhadap Iqbal Ufer itu pinggiran sungai dimana orang biasa jalan-jalan jadi ini misalnya bahwa untuk Iqbal menjadi muslim yang yang terbaik muslim harus berdasarkan untuk berani menerima konsekuensinya jadi semacam kepasrahan jadi kemauan untuk pasrah itu yang diambil oleh Iqbal dari Nietzsche jadi filsafat Iqbal itu tentu bukan hanya Nietzsche yang berpengaruh tapi juga filsafat lainnya dari Bergsong juga tapi disini saya tampilkan sebagai katakanlah untuk memperlihatkan bahwa dalam tradisi filsafat Islam bahwa Nietzsche juga ada pengaruhnya jadi itu bisa menarik untuk dipelajari ditelusuri oke kita sekarang akan masuk kepada seni Nietzsche mengatakan bahwa seni adalah sebagai penyelamat kehidupan dalam melahirnya tragedi dari roh musik dia mengatakan seni itu adalah senjata untuk menghadapi dekadensi kebudayaan barat jadi agama moralitas dan filsafat itu adalah bentuk-bentuk dekaden dari manusia tadi kita sudah melihat mengapa itu bentuk dekaden karena agama moralitas dan filsafat itu adalah manifestasi kekerdilan ketidakmampuan untuk hidup lalu menjadikan itu pegangan lalu untuk salah satu-satunya instrumen yang bisa menyelamatkan itu adalah menurut dia adalah seni kenapa seni kita kembali ke tema yang sebelumnya telah kita lihat bagaimana Nietzsche melihat kultur Yunani antik dengan bertolak dari pandangan kosmologi orang Yunani yang menganggap bahwa keseluruhan kosmos itu merupakan pertarungan abadi dari dua kekuatan Apollo dan Dionysos jadi ini adalah interpretasi Nietzsche terhadap kosmologi Yunani antik prasokratik yang menganggap bahwa kosmos ini menjadi seperti ini sebagai hasil dari pertarungan abadi terus-menerus yang saling mengandaikan antara dua kekuatan itu dimana kedua kekuatan itu Apollo itu sebagai menggambarkan semangat ketertiban rasionalitas keteraturan sementara Dionysos itu menggambarkan kekacauan irasionalitas itu kedua prinsip ini itu lepas dari kategori-kategori moral orang Yunani antik menurut Nietzsche itu tidak memahami Dionysos lebih baik dari Apollo atau Apollo lebih baik dari Dionysos karena mereka memahami itu sebagai ya unsur konstitutif kepada semesta ini ya nah itulah yang membuat sebelumnya kita telah melihat bagaimana dalam karya-karya tragedi kedua semangat ini menyatu itulah yang membuat mengapa orang Yunani memahami dunia ini sebagai fenomena estetis gitu ya jadi pertarungan kedua kekuatan itu membuat orang Yunani memahami dunia ini menjadi menarik gitu ya dinamis gitu ya jadi kata Nietzsche bagi orang Yunani estetika itu bukan pertama-tama fenomena kultural tidak pertama-tama berkaitan dengan keindahan ya melainkan berkaitan dengan penghayatan atas dunia dunia yang estetis mengapa estetis dan karena dunia itu selalu menjadi ajang pertarungan kedua kekuatan itu dan kemudian itu yang terekspresikan ya terekspresikan dalam karya-karya tragedi dimana disitu selalu terjadi pertarungan antara spirit Dionysus dan Apolonian misalnya yang kemarin telah kita singgung dalam drama Antigon disitu ada ketertiban melalui spirit ketertiban melalui titah raja yang menolak saudaranya Antigon itu dimakamkan tapi Antigon itu mau melanggar perintah raja itu gitu ya jadi seni menurut Nietzsche pada orang Yunani itu menjadi aktivitas metafisis dari kehidupan jadi pandangan kosmologis yang dibangun di atas dua prinsip itu tercermin dalam aktivitas-aktivitas seni dimana kedua prinsip itu teriakan teriasagen terhadap kehidupan dengan segala kontradiksi pertentangan dan itu yang tercermin itu tadi jadi karena itu Nietzsche mengatakan seni itu bukan seni gitu ya seni itu bukan seni nah kalau kita tidak mengerti konteks aforisme ini kita akan bingung ya apa maksudnya seni bukan seni gitu ya jadi ya disini dia mau mengatakan bahwa seni yang kita pahami sebagai seni itu sebenarnya bukan seni tapi seni adalah itu tadi ini apa yang direken di atas itu prinsip agung kehidupan prinsip agung karena kedua kekuatan itulah yang menjadi menentukan atau merangsang kehidupan gitu ya membuat kehidupan menjadi dinamis menjadi bergerak itu kan yang kemudian diinginkan oleh Nietzsche ketika kehidupan itu sudah di kontrol sudah diskematisasi maka kehidupan menjadi tidak lagi merangsang tidak lagi menggairahkan kehidupan menjadi pucat menjadi tidak bersemangat nah dengan semangat Apolonian dan Dionysian itu yang terekspresikan dalam seni maka melalui itulah Nietzsche mengatakan bahwa seni itu sebagai penyelamat kehidupan penyelamat kehidupan dari mana tentu dari kehidupan yang tidak hidup kehidupan yang tidak hidup artinya kehidupan yang yang tidak bersemangat kehidupan yang telah dikebiri kehidupan yang telah merepresi prinsip-prinsip Dionysian nah seni itu harus mampu menampilkan itu kembali ke dua prinsip itu itu gagasan atau filsafat seni dari Nietzsche seni yang mampu untuk mengembalikan lagi kedua prinsip itu karena dengan itulah maka diharapkan seni itu bisa membuat kehidupan menjadi meriah kembali menjadi bersemangat nah kita melihat ya yang menarik di sini Nietzsche mengatakan bahwa filsafatnya itu adalah kebalikan dari Platonisme ketika Plato mengatakan bahwa yang benar itu adalah idea dari dunia atas Nietzsche mengatakan yang benar itu adalah derwile curma dari dunia bawah jadi dia akan mengatakan filsafat saya adalah kebalikan dari Platonisme nah gagasan mengenai seni juga persis kebalikan dari gagasan filsafat Plato jadi gagasan Nietzsche mengenai seni itu itu adalah kebalikan dari gagasan Plato mengenai seni sedikit mengenai pemikiran Plato mengenai seni seni itu ditempatkan oleh Plato pada peringkat paling rendah peringkat paling rendah dalam hal kebenaran jadi seni itu adalah yang paling jauh dari kebenaran dibandingkan misalnya ilmu-ilmu lainnya disini kalau sedikit kita lihat bahwa misalnya ide mengenai kecantikan beauty idennya the form of beauty lalu dari situ diturunkan konsep kecantikan lalu dari situ turun lagi mengenai kecantikan objek-objek yang cantik lalu seniman atau pelukis menggambar objek yang cantik itu dengan melihat benda-benda atau objek-objek yang cantik jadi perempuan cantik adalah manifestasi dari konsep kecantikan dan konsep kecantikan adalah manifestasi dari ide kecantikan dan lukisan mengenai perempuan cantik itu menjadi level paling rendah imitasi jadi seni itu adalah imitasi jadi pelatuh itu memiliki menganggap seniman itu rendah derajat seniman itu berbahaya bagi pendidikan warga negara karena hanya seni itu menampilkan tiruan imitasi dia menipu sebenarnya dan inferior karena dia hanya tiruan itu dalam bukunya The Republic itu pelatuh mencantukkan itu mengenai lukisan mengenai tempat tidur harus ada dulu tempat tidur yang dibikin tukang baru pelukis bisa melukis tempat tidur itu jadi dari mulai ide tempat tidur konsep tempat tidur yang dibikin oleh desainer katakan lalu desainer itu desain tempat tidur diwujudkan oleh tukang menjadi tempat tidur konkret lalu setelah ada tempat tidur konkret lalu kemudian datang pelukis melukis jadi paling rendah derajatnya disini misalnya Plato menganggap seni itu penyebar kepalsuan dan sumber kesesatan seniman jadi mohon maaf kalau disini ada seniman itu Plato menganggap rendah tentu ini perlu dikritik saya pikir Plato itu menjadi mitra dialog yang baik bagi seniman untuk bagaimana ide-ide dia perlu dikritik dan ditanggapi karena itu Plato itu mengajarkan agar bahwa seni itu perlu disensor nah Nietzsche itu kebalikannya tadi kita sudah melihat seni pada Plato paling rendah pada Nietzsche sebaliknya paling tinggi seni itu pada Nietzsche karena tadi seni itu bisa diharapkan mengembalikan dua spirit itu yang menjadi unsur konstitutif pada realitas itu jadi kalau Plato mengutamakan dunia idea dan menganggap rendah dunia derawi lalu dia mengatakan truth is worth more than art Nietzsche sebaliknya art is worth more than truth jadi mereka kebalikannya seni adalah senjata untuk menghadapi segala idealisasi yang tidak bertolak dari dunia kehidupan derawi senilah yang memungkinkan kehidupan kata Nietzsche memungkinkan kehidupan artinya membuat kehidupan tadi itu lebih aktif lebih dinamis karena itu dia mengatakan kita menciptakan karya seni agar tidak binasa oleh kebenaran nah ini ini aforisme yang ya kalau hanya dibaca begitu saja kita tidak mengerti maksudnya ya tapi kalau aforisme ini kita pahami dengan konteks tadi penjelasan tadi maka kita bisa memahami aforisme ini jadi membaca Nietzsche seperti itu kalau dalam bukunya The Will to Power itu kumpulan tulisan tulisan yang diterbitkan secara Anumerta itu kalimat-kalimat seperti ini banyak ya dan kita kadang tidak dapat menafsirkan ini maksudnya apa tapi kalau ditempatkan dalam sebuah konteks tertentu menempatkannya dalam katakanlah konteks filsafat Nietzsche bagaimana disini kita melihat filsafat Nietzsche yang telah direkonstruksi oleh Heidegger maka aforisme itu jadi bisa dipahami seni adalah gerak perlawanan tunggal yang superior terhadap segala keendak untuk menegasi kehidupan seni sebagai anti-Kristian anti-Buddhisme anti-Nihilis parekselong gitu ya nah Nietzsche mengatakan bahwa tentu kalau itu seni maka ada juga level-levelnya gitu ya dia mengatakan seni yang paling tinggi itu adalah seni yang paling tinggi kualifikasinya adalah seni yang paling tidak membutuhkan medium dalam ekspresinya dalam mengekspresikannya semakin seni itu membutuhkan medium maka dia semakin rendah derajatnya sebagai seni gitu ya dia mengatakan seni yang membutuhkan medium itu dangkal sebagai lukisan segala macam itu yang ada mediumnya karena dia bilang medium itu misalnya kata-kata itu selalu mempermiskin dan terbatas gitu ya nah lalu dia mengatakan bahwa seni yang paling baik itu adalah seni musik seni musik itu yang paling baik mungkin itu disini saya menduga Bung Dimas ini bahagia ini karena memperoleh justifikasi karena saya tahu kalau saya gak salah Bung Dimas itu juga seorang pemain musik yang hebat jadi memperoleh justifikasi dari Nietzsche seni yang paling dapat memikul tugas penyelamat kehidupan itu adalah seni musik dia mengatakan bahwa musik adalah bentuk seni yang tertinggi karena dia nyaris tanpa medium kontradiksi pendirian dan jeritan hati secara orisinil dapat melalui musik seni adalah seni musik adalah paling tidak membutuhkan objek apa yang terungkat dalam seni musik menurut Nietzsche itu tidak lain dari kehendak will jadi musik itu adalah kehendak yang audible yang dapat kehendak yang dibuat untuk dapat didengarkan itu kata dia musik adalah kehendak yang diperdengarkan jadi karena tanpa ada kata-kata terutama musik dionisian karena itu Nietzsche mengatakan musik itu harus liar harus liar dan dalam dan unik dia mengatakan tanpa musik kehidupan adalah sebuah kekeliruan itu juga aporisme yang bagus disini bahwa apakah orang memperhatikan bahwa musik membuat jiwa kita bebas bahwa musik memberi sayak bagi pikiran bahwa semakin orang menjadi filosofis semakin ia menjadi musikus jadi dia mau memperlihatkan bahwa musik itu sangat penting dalam kejiwaan seseorang tapi ya musik seperti yang diidealkan oleh dia yakni musik dionisian ini disini musik-musik apa yang disukai oleh Nietzsche dia tidak menyukai musik-musik Jerman kecuali Bach Handel dan beberapa karya Richard Wagner tapi ya musik-musik Franz Litz Koppang Peter Gas dan semua musik Indonesia itu disukai oleh dia nah saya sendiri kalau mencoba memahami pemikiran Nietzsche mengenai musik ini karena dia mengatakan bahwa seni atau musik itu harus mampu membuat pendengar atau penikmat itu mengalami semacam ekstase gitu ya seakan-akan dirinya membesar gitu ya trans trans gitu ya nah itu menurut saya musiknya Richard Wagner itu yang kira-kira cocok untuk menggambarkan gagasan Nietzsche mengenai musik itu adalah yang opera atau yang berjudul The Rite of the Valkyries ya itu menurut saya sejauh saya pahami mungkin teman-teman yang ada di sini bisa lebih pemahaman jauh lebih bagus ya saya enggak tahu nanti kalau ada waktu kita bisa putar ini kita perdengarkan Valkyries itu adalah cerita mitologi dari Denmark kalau yang enggak salah ya itu adalah simbol dari pertarungan kematian dan itu katanya musik yang diperdengarkan para malaikat ketika menyambut para tentara yang mati di medan perang jadi musik yang diperdengarkan para malaikat di surga ketika menyambut para tentara yang gugur di medan perang jadi musiknya gagah sekali mungkin Anda tahu musik ini itu menurut saya bisa sedikit banyak menjadi contoh dari musik yang didialkan oleh Nietzsche gitu ya oke nah Nietzsche mengatakan bahwa seni yang baik itu yang indah itu adalah seni yang provokatif gitu ya jadi bukan seni yang membuat orang itu ternina bobokan sebagaimana pelatuh 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 mengatakan seni juga bisa dipakai untuk edukasi anak atau baby bahkan sejak dari kandungan pelatuh sudah mengatakan itu bahwa kalau bayi dalam kandungan itu diperdengarkan musik-musik yang tenang maka nanti orangnya akan tenang itu juga kita diperhatikan oleh banyak orang sekarang yang apa yang dikatakan pelatuh 2500 tahun yang lampau tapi Nietzsche mengkritik musik seperti itu seni Nietzsche itu hampir sama dengan seni dalam konsep seni non-identitas Adorno itu Theodor Adorno yang bahwa seni itu harus membongkar seni itu harus membuat orang gelisah seni itu harus membuat orang tidak tenang sehingga seni itu mampu menyadarkan orang penikmat mengenai kepalsuan yang ada di dunianya karena Nietzsche mengatakan seni itu harus mampu membuat orang untuk menerima chaos jadi orang harus mencapai semacam kerasukan kondisi uberman perasaan gaga hebat berkuasa itu yang menurut dia itu harus ditampilkan atau dicapai oleh karya seni itulah karya seni yang baik jadi seni yang baik itu bukan seni yang indah seni yang baik itu yang sebagaimana juga dalam kutipan disini the task of art today is to bring chaos into order itu dari Adorno juga jadi harus membongkar order jadi provokatif dia Nietzsche mengecam seni pesimisme Schopenhauer seni pesimistis itu menurut dia kontradiksio interminis Schopenhauer kan mengatakan bahwa seni itu menjadi salah satu solusi untuk lari dari penderitaan manusia itu menderita karena dia punya kehendak selama manusia hidup dia selalu memiliki kehendak karena itu kehidupan adalah sebuah penderitaan mengapa karena kehidupan selama kita hidup maka kita selalu memiliki kehendak dan kehendak itulah menjadi sumber penderitaan bagaimana cara untuk mengatasi kehendak atau mematikan kehendak yaitu dengan seni itu kata Schopenhauer dalam seni kita dalam seni kehendak itu seakan-akan ditepis kita menekuni seni lalu kita ada kehendak kita seakan-akan tidak menanggapi kehendak itu itu salah satu cara untuk menisihkan atau mengesampingkan kehendak yaitu melalui kegiatan seni menekuni seni dan kedua adalah bunuh bunuh diri sedikit dekat dengan hinduisme atau budisme jadi sekalipun Nietzsche mengagumi dan menjadikan Schopenhauer filsafat Schopenhauer itu mengenai kehendak sebagai titik tolak tetapi dalam hal seni kehidupannya berbeda Schopenhauer menganggap bahwa seni itu adalah untuk mengatasi penderitaan atau pesimisme tetapi Nietzsche mengatakan seni yang pesimis seperti itu tidak dapat diterima karena Nietzsche mengatakan bahwa seni itu harus memunculkan efek perasaan kekuasaan yang paling tinggi jadi itu ya self-steigerung pembesaran diri menjadi efek megalomanik kira-kira seperti itu dengan itu maka seni diharapkan dapat memunculkan atau menyampaikan hakikatnya sebagai pemberkatan dan penuhanan manusia jadi ini memang Nietzsche seorang yang kurang ajar dengan seni itu dia mengatakan bahwa seni itu bisa dengan self-steigerung itu manusia menjadi besar meningkat maka itu seni itu membuat manusia seperti menjadi Tuhan itu penilaian dia mengenai seni itu nah itu yang kemudian seni yang disebut dengan grand style itu bahwa seni itu dalam bahasa Jerman itu intoxication kerasukan bahwa seni harus menimbulkan itu nah bagaimana jadi itu seni bagaimana dengan seniman ini juga konsep dia mengenai seniman itu karena seniman itu menjadi penyelamat seni itu penyelamat dan seniman itu juga penyelamat karena dia akan menghasilkan seni dia mengatakan seniman itu harus sakit seniman itu bukan orang normal bukan orang biasa dia harus sakit sakit itu adalah hakikat sang seniman jadi hanya dengan sakit itulah maka seseorang seniman mampu menyatakan apa yang terbaik bagi kehidupannya nah sakit disini sebagai apa sakit disini adalah saya akan-akan seniman itu harus memikul memikul jaman yang sakit itu jadi mengapropriasi katakan seperti itu mengapropriasi lalu menjadikan itu miliknya dan berkesenian mengungkapkan itu dalam seni nah yang menarik ada komentator yang mengatakan Nietzsche sendiri menganggap sakitnya dia itu sebenarnya bukan sakitnya dia saja jadi itu adalah seperti itu dia sebagai seorang filsuf ya menurut kita filsuf maka Nietzsche itu juga merasa sakitnya itu adalah sakitnya dunia barat yang harus dipikul dan diselamatkannya dan dengan itu dia mau seperti seniman itu mengungkapkan bagaimana masyarakat itu harus disembuhkan jadi itu namanya teodise sakit teodise sebenarnya kan pembenaran Allah teodise pembenaran Allah tapi pada konteks ini Nietzsche memahami sakitnya itu semacam pembenaran dari apa yang dia katakan jadi dia seakan-akan menanggung semua sakitnya orang Barat orang Eropa yang mau disembuhkan oleh dia itu dan karena itu dia berfilsafat dari situ itu ada benarnya karena Nietzsche sendiri memahami bahwa sakit Nietzsche sendiri sering menjadikan sakitnya itu sebagai bahan refleksi jadi memunculkan pemikiran-pemikiran dari kondisi sakitnya jadi dia juga mengobservasi atau merefleksikan sakitnya jadi itu bukan hanya sakit fisik belaka katakan demikian melainkan itu juga adalah sakit zaman atau sakitnya dunia Barat yang dipikul oleh dia jadi itu teodise sakit jadi sakitnya Nietzsche itu sebagai macam pembenaran dari sakitnya dunia Barat yang mau disembuhkan oleh dia itu namanya teodise sakit karena itu tidak mungkin menjadi siniman tanpa menjadi sakit jadi siniman yang bisa hidup normal di masyarakatnya yang bisa hidup enjoy tentu tidak akan sesuai dengan karakter siniman yang ideal menurut Nietzsche siniman itu harus seperti itu mengambil posisi yang berbeda dari masyarakat oke nah jadi mungkin kita bisa mengatakan bahwa filsafat Nietzsche itu sebenarnya menjadi semacam self-reflection dengan self-reflection yang radikal itu dia ingin membangkitkan kembali kebudayaan Eropa yang menurutnya dekadin jadi dengan bertolak dari sakit dan dia menganggap sakitnya itu semacam miniatur katakan seperti itu kalau istilah itu bisa dipakai dari sakitnya dunia Barat dan dia ingin menyembuhkan dengan mencoba melahirkan gagasan-gagasan yang radikal nah yang terakhir itu ini yang mengenai Heidegger Metafisika dan Teknologi yang tadi setelah saya singgung ini Heidegger itu dalam refleksinya mengenai teknologi itu tetap terkait dengan konsep awal yang telah kita bicarakan atau konsep awal yang mendasari seluruh interpretasi ini yakni kenda untuk berkuasa Heidegger itu merefleksikan teknologi dengan sangat mendalam saya pikir Heidegger itu adalah salah seorang filsuf yang pertama sekali merefleksikan teknologi menjadi sangat serius dan menganggap teknologi semacam bagian dari roh kebudayaan Barat itu sendiri kita misalnya bisa bertanya mengapa teknologi itu sangat berkembang pesat di Barat sementara di Timur dalam hal ini Cina, India itu yang sudah lebih dulu maju dan sudah lebih dulu mengenal teknologi tapi teknologi tidak berkembang di Timur sepesat dengan di Barat mengapa apa apa penyebabnya Heidegger akan menjawab itu dengan bertolak dari The Will to Power Nietzsche itu dengan menganggap bahwa karena teknologi itu adalah puncak metafisika Barat yang nihilis itu kita sudah melihatkan bahwa ketika para filsuf itu mau memahami ada mereka justru melupakan ada mereka justru menciptakan to create menciptakan identitas ada itu sendiri dan menganggap itu sebagai ada padahal mereka melupakan ada sebagai ada being as being mereka justru menciptakan identitas ada itu sendiri ada itu sendiri terlupakan dan itulah metafisika nah upaya untuk menciptakan identitas itu to create itulah yang disebut dengan tekne dari mana muncul teknologi poiesis atau membuat jadi manusia Barat itu dalam roh kultur yang paling mendalam itu nilai untuk menghasilkan to create to create something dari situ kemudian muncul kreativitas itu berada pada spirit yang paling mendalam bahkan ada itu sendiri juga diciptakan nah tentu kita bisa menganggap kreativitas creation itu menjadi positif tetapi dalam hal ini penciptaan dengan kategori tekne itu ya menciptakan yang terina tidak ada menjadi ada identitas itu kan identitas ada yang mau dipahami itu kan tidak ada itu hanya diciptakan itu adalah pengada nah itulah sebenarnya metafisika dan itulah dan itu motivasinya adalah kenda untuk berkuasa itu dan itulah teknologi jadi teknologi itu sebenarnya tadi itu metafisika yang mau memahami ada sebagai ada tapi lupa akan ada lalu menciptakan identitas ada dan itu adalah teknologi penciptaan itu dan itulah metafisika dan itulah teknologi jadi kalau teknologi itu menjadi sangat fenomenal di dunia barat itu sebenarnya sejajar sejalan dengan konsep metafisika yang dibicarakan oleh Heidegger dan Nietzsche jadi hakikat teknologi itu sebenarnya sama sekali dia bilang itu tidak teknologis hakikat teknologi itu sebenarnya teknologi itu sangat metafisis sangat metafisis karena dia terkait dengan proses pemahaman atas ada itu sendiri dan karena dia metafisis maka kemudian dia menjadi nihilis juga jadi dalam teknologi juga terkandung nihilisme dimana nihilismenya teknologi ini kita akan lihat jadi hakikat teknologi adalah nihilisme nihilisme dalam konteks teknologi itu sama dengan nihilisme dalam arti yang dikatakan oleh Nietzsche itu proses devaluasi nilai-nilai itu kan yang nihilisme Heidegger telah berbicara pada tahun 1950-an mengenai ancaman teknologi dengan teknologi macam-macam teknologi persenjataan atau nuklir atau atom itu kan mengancam kehidupan manusia itu sendiri tendensi proses nihilisasi manusia terdapat di situ dalam teknologi jadi kalau metafisika itu bersifat nihilis itu ya proses devaluasi nilai-nilai teknologi yang merupakan puncak metafisika juga dalam dirinya mengandung tendensi untuk nihilisme karena dia mengancam mengancam eksistensi manusia itu sendiri misalnya dengan ancaman senjata nuklir bom atom dan segala macam itu ya itu nihilisme yang terdapat secara nyata dalam teknologi nihilisme yang kedua adalah kebangkrutan kapasitas-kapasitas manusia kita kemanusiaan kita terutama melalui teknologi canggih teknologi digital sekarang penggunaan teknologi itu juga jadi yang menarik adalah sekalipun Martin Heidegger merefleksikan ini 70 tahun yang lampau apa yang kita alami sekarang dengan teknologi canggih melalui smartphone dan lain-lain sebenarnya dengan kita jama refleksinya telah dikatakan oleh Martin Heidegger dulu dia bilang bahwa teknologi itu membuat kita tidak berpikir gilaan ketidak berpikiran dan ketidak berpikiran itu artinya tidak lain dari kebangkrutan kapasitas-kapasitas kemanusiaan kita jadi teknologi itu kan salah satu tuntutan dalam teknologi itu atau tuntutan-tuntutan dalam teknologi adalah bahwa dia harus dapat digunakan sesimpel mungkin sesederhana mungkin semudah mungkin misalnya sekarang dengan mudah kita bisa melihat anak-anak kecil aja udah tahu cara memotret cukup dengan menekan di handphone menekan tahu cara memotret sangat mudah menghidupkan AC sebagainya macam itu dengan remote itulah teknologi dan itu teknologi itu semakin teknologi canggih maka semakin disitu tidak dibutuhkan pemikiran karena dia harus sangat praktis karena itu kan juga hakikatnya teknologi jadi ketidak berpikiran itu menjadi ciri dari teknologi dan itu sekarang kita bisa amati misalnya dengan penggunaan GPS sekarang GPS itu membuat kemampuan kita untuk mengingat itu tidak perlu yang mengingat itu adalah handphone kita sendiri dimana ada GPS makanya sekarang kapasitas umumnya manusia kemampuan kita mengingat itu rendah itu kalau Anda tanya anak-anak sekolah mereka tidak bisa mengingat apa-apa dulu orang-orang tua kita itu bisa mengingat lima nomor telepon anaknya nomor telepon atau rumah sekarang tidak ada lagi orang mengingat nomor telepon mungkin orang nomor teleponnya sendiri pun tidak ingat lagi karena ada di handphone itu jadi otak kita jadi yang smart itu bukan kita tapi handphone kita smartphone itu semua ada di situ makanya penelitian-penelitian terakhir misalnya mengenai kemampuan anak-anak sekolah itu semua merosot kemampuan mengingat merosot ketekunan merosot kemampuan memahami kalimat-kalimat yang kompleks merosot karena dengan teknologi canggih semua harus pendek-pendek seperti di WA atau di sosial-sosial media jadi semua merosot kemampuan berpikir merosot kemampuan menganalisa merosot karena dengan teknologi canggih semua itu bisa dilakukan artinya terjadi proses nihilisme juga kebangkrutan kapasitas kemanusiaan kita jadi itu tadi kita tidak semakin smart sebagai manusia karena itu Heidegger dulu sudah mengatakan tahun 1957 kalau tidak salah ketidak berpikiran itu menjadi terjadi di mana-mana ketidak berpikiran gedankan kondosika karena dengan teknologi semua bisa kita sekarang ini misalnya dengan cara paling cepat paling instan semua itu bisa dengan teknologi jadi disini Heidegger melihat proses nihilisasi juga nihilisme juga ada semacam kutuk kutuk tersembunyi di balik berkat teknologi bahwa satu sisi teknologi itu berkat tapi di sisi lain itu menjadi semacam kutukan kalau kita memahami tentu orang yang memuja teknologi canggih akan menolak ini tetapi Heidegger yang mau memahami ini dengan lebih mendalam dari sudut kemanusiaan itu akan mengatakan demikian tentu kita disini atau Heidegger tidak hendak menolak teknologi tidak karena bagaimanapun itu perlu kita tidak tidak hendak menolak tetapi yang mau dikatakan adalah agar kita tetap kritis tetap jangan kita karena teknologi itu adalah alat jadi yang harus kita pakai yang sekarang kita diperalat oleh alat diperalat oleh teknologi kita menyerahkan waktu kita pikiran kita puluhan jam dalam sehari untuk sibuk dengan handphone sibuk dengan ini jadi kita dipakai oleh teknologi kita menjadi alat bagi dia jadi kita diperalat oleh alat nah itu yang mau diingatkan oleh Martin Heidegger sehingga dan itu yang juga bentuk lain dari nihilisme ini penutup sehingga waktunya sudah lewat ternyata apa yang mau kita kita simpulkan dari pertemuan tiga kali mengenai Nietzsche ini yang tentu kita bisa berbicara banyak hal mengenai gagasan-gagasan mereka tetapi menurut saya baik Nietzsche maupun Heidegger itu bukan hanya menangkap zaman mereka dalam pikiran Hegel itu pernah mengatakan bahwa filsafat itu tidak lain dari zaman yang ditangkap dalam pikiran penartinya fenomena-fenomena aktual zeitgeist itu ya istilah dari Hegel zeitgeist itu direfleksikan jadi itulah tugas filsafat ya mencoba memahami apa yang terjadi pada zamannya itulah filsafat istirahat in gedanken er fast nah tetapi disini kita melihat bahwa Nietzsche dan Heidegger itu tidak hanya menangkap zaman mereka dalam pikiran dulu kita dalam pertemuan sebelumnya kita sudah lihat bagaimana pesimisme dulu pada zaman Nietzsche juga pada Heidegger itu mereka mau merefleksikan itu dan menuangkan itu dalam filsafatnya itu juga zaman yang ditangkap dalam pikiran tetapi juga mereka juga merefleksikan zaman kita sekarang jadi pikiran mereka itu berusaha menjangkau lebih jauh ke depan artinya maksud saya disini bahwa pemikiran keduanya juga sekarang ini masih sangat relevan bagi kita Nietzsche sendiri mengatakan bahwa suaranya adalah suara kenabian atau bahwa dia terlalu cepat lahir Heidegger juga pemikiran Heidegger juga masih banyak yang relevan untuk kita sekarang misalnya dengan kritik dia mengenai teknologi mengenai media massa mengenai dehumanisasi mengenai sekarang mengenai saintisme ketika sains dianggap sebagai paradigma tunggal yang menjadi acuan kebenaran saintisme itu juga dikritik baik oleh Heidegger maupun oleh Nietzsche artinya banyak tema dari kedua pemikir ini yang sebenarnya sangat relevan untuk kita refleksikan sekarang jadi menjadi mitra dialog bagi kita sehingga dengan demikian kita dapat secara kritis menjalani merespon berbagai fenomena dalam zaman kita sekarang karena itu tentu tidak semua gagasan mereka itu dapat diterima atau Nietzsche misalnya gagasan dia mengenai ateisme menurut saya tidak meyakinkan saya sendiri yang belajar filsafat merasa apakah kita masih bisa rasional kalau kita artinya menerima adanya Tuhan itu justru sangat rasional tentu ini bisa kita bisa diskusi banyak mengenai hal ini tetapi kita tidak akan bisa menjelaskan berbagai pertanyaan mendasar dalam hidup kita pertanyaan eksistensial pertanyaan ontologis kalau Tuhan absen dalam diskursus jadi keberadaan Tuhan itu menurut saya justru sangat rasional karena dengan demikian kita bisa memberikan jawaban atas pertanyaan pertanyaan eksistensial ontologis dalam hidup kita kita tidak mungkin kuas kalau semua pertanyaan itu dijawab dalam sains dengan sains itu terlalu kering banyak pertanyaan eksistensial dalam hidup kita yang mau tidak mau hanya bisa dijawab kalau kita menertakan di situ dimensi yang transcendent jadi itu sedikit catatan bahwa banyak gagasan dari kedua filsuf ini yang sangat relevan yang sangat relevan bagi kita sekarang tetapi juga ada hal yang tidak meyakinkan tetapi sekalipun tidak meyakinkan kita tetap perlu menanggapi mereka saya pikir sampai di sini presentasi saya kita bisa berdiskusi lebih jauh terima kasih nah